Hai assalamualaikum bagaimana kabar kalian hari ini semoga baik saja saat lalu dan tentunya bahagia ya seperti yang dijudul kita akan masak entok kita akan masak entok ini namanya berkecek ini dari cilacap tapi kalau berkecek yang asli kalau yang aku tahu ya itu warna kuning dan pakai ikan tapi ini aku mau ngikutin seseorang dan pakai entok dan nanti akan rasanya itu pedes dan agak berkuah gitu kita langsung aja yuk masak sekarang ini entok mau kita goreng dulu supaya keset-keset dan nanti bumbunya itu bisa melempel di entok ini aku pakai minyak sedikit aja karena ini entok bakalan mengeluarkan minyak juga Oh ya ini tuh entok jantan yang kemarin aku sembeli dan ini umurnya udah satu tahun lebih dan untuk bumbu bumbunya aku pakai bawang merah bawang putih ketumbar merica terus itu ada kemiri ada ini kunyit yang paling penting terus karena aku mau pedes jadi aku aku mau pakai cah-peh biar putih hati selamat menikmati ini ada bumbu tambahan buang merah untuk digoreng, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk kita pakai minyak dan wajan yang bekas goreng entok terus kita masukkan buang merah, kalau sudah nanti kita masukkan daunan terus nanti kita masukkan bumbu, tumis dengan baik dan benar kita tumis sampai bumbu benar-benar harum wangi, terus mateng juga kalau sudah ditumis seperti ini, sudah harum mateng kita tinggal langsung masukkan si entoknya ini entoknya sudah aku angkat dari penggorengan, ya iyalah ini kita masukkan entok yang sudah digoreng, setengah mateng tidak setengah mateng sih, ini sampai keset saja ya karena ini entok tua, ini aku masak pun kayak lama sekali, sumpah karena ini sudah tua banget, jadi kayak lebih dari satu jam gitulah ini dimasak benar-benar lama karena entok tua ya untuk penambahan bumbu aku tambah kayak garam, masako, sama gula itu sudah penting ini kita masak sampai entoknya itu lembut, mateng maksudnya nggak keras kayak gitu dan inilah dia, udah mateng nah, karena aku pakai cabai merah dan kunyit, jadi warna itu oran ya dan aku ini banyak kuah sengaja biar kayak nggak terlalu kering kayak gitu ini aku sengaja berkuah kok, jadi ini ya termasuknya berkecek berkuah atau nama masakannya apa, terserah kalian lah ya mungkin kalau di daerah lain ini bisa berbeda nama ya bisa jadi pedesan kayak di Serbun apa Indramayu gitu, pedesan entok jadi setiap daerah itu punya penamaan tersendiri, jadi kita nggak harus ini naman ini loh nggak kayak gitu, jadi kita harus fleksibel aja, karena ini masakan Nusantara itu banyak sekali ya oke, nah ini aku mau buat makan dulu ya tuh, oke terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis terus ya jangan lupa bantu-bantu lah ya ini aku mau makan dulu, kalau mau coba silahkan, nggak mau yaudah nggak apa-apa oke semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati